Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, kembali malam ini kita lanjutkan online Bible study, masih tentang kitab Yeskir, tapi untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami masih punya kesempatan terus untuk belajar, belajar firman kebenaran. Semakin hari, semakin lengkap, semakin mengerti, dan kami semua semakin didewasakan. Terima kasih Tuhan, mohon pakai mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ketujuh kitab Yeskir dengan tema yang tidak asing bagi kita semua, Gok and Magok. Seringkali tema ini mengundang banyak pertanyaan memang. Baik, saya lanjutkan dulu. Bapak Ibu, Saudara, kita baca Yeskir fasal 28 ya, ayat 2-3. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gok di tanah Magok, yaitu Raja Agung Negeri Mesek dan Tubal, dan benubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Hai Gok, Raja Agung Negeri Mesek dan Tubal. Saudara, dari ayat ini, kita mendapatkan pengertian bahwa Tuhan Allah memerintahkan Yeskir untuk benubuat melawan raja yang bernama Gok di tanah Magok. Gok ini disebut juga sebagai Raja Agung dari Negeri Mesek dan Tubal. Negeri Mesek dan Tubal ini muncul di literatur kuno di bangsa Asyur, yaitu daerah sekitar Turki zaman sekarang. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak-Ibu coba kita baca Yeskir fasal 28 ya. Eh, 38 maksud saya. Yeskir fasal 38, ayat yang ke-5 langsung saja. Atau 4 dulu. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahamu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap. Suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya. R5, orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka. Dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Siap perang semua, saudara. Ya, etnamnya, orang gomel dengan seluruh bala tentaranya. Bet Togarma dari utara sekali, dari utara sekali ya. Dengan seluruh bala tentaranya banyak bangsa menyertai engkau. Bapak-Ibu, saudara sekalian, ini mengisahkan atau nubuat Yeskir bahwa Mesec dan Tubal ini berkoalisi dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Membentuk koalisi global, internasional. Dengan tujuh bangsa dari utara, selatan, timur, dan barat. Begitu ya. Koalisi besar ini akan menyerang umat Allah dalam hal ini Israel. Tetapi akan dikalahkan oleh Tuhan Allah dengan cara yang mengerikan juga. Akan ada gempa bumi di ayat 19. Sedang pedang seorang akan memakan yang lain. Ayat 21, penyakit sampar dan tumpahan darah, hujan lebat, rambun, api, dan hujan belerang ke atas tentara koalisi itu. Semua akan dimusnahkan. Koalisi besar loh ini, saudara. Jadi, dari bangsa dari utara, timur, selatan, barat. Semua berkoalisi melawan Israel. Oke, kita lanjutkan ya. Di Yeskil 39, ayat 9-12, disitu ada yang dinamakan Lembah Halayak Ramai Gok. Coba kita baca ya, ayat 39. Dari ayat, di ayat satunya diulang lagi, saudara. Dan kau anak manusia, benubuatlah melawan Gok dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gok, Raja Agung Negeri Mesek dan Tubal. Begitu. Ini menandakan bahwa akan ada musuh besar bagi Israel atau umat Allah. Ini mendatangkan, oh, di ayat 6. Saya bacakan ya. Aku mendatangkan api ke atas magok, dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan akan marah terhadap yang menyerang umat Allah ini. Ya. Oke, ayat 9. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gok. Yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak. Dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Berapa banyak itu, saudara? Dibakar selama 7 tahun. Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan-hutan. Sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sedara, senjata mereka itu dijadikan bahan bakar oleh Israel. Itu pun selama 7 tahun baru habis. Bisa dibayangkan berapa besar koalisi ini. Berapa banyak tentara ini. Tentara musuh dari umat Allah. Ayat 11 Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gok suatu tempat. Dimana ia akan dikubur di Israel. Yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut. Dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gok akan dikubur dengan semua kalayak ramai yang mengikutinya. Semua koalisi besar itu dikubur di sana. Dan tempat itu akan disebut lembah kalayak ramai Gok. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan. Dengan maksud mentahirkan tanah itu. 7 bulan, saudara. Penguburannya. Jadi, ini penting sekali. Peristiwa yang sangat, belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan seluruh penjuru mata angin berkoalisi menjadi satu. Tentu saja perang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Baru akan terjadi sesuai nubuatan Nabi Yeskil. Ternyata Gok Magok juga disebut di kitab Wahyu. Wahyu 20, ayat 7 sampai 10. Demikian di kitab Wahyu ditulis. Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Yaitu Gok dan Magok. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Saudara tahu, Iblis yang akan menyesatkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Jumlah mereka seperti banyaknya pasir di laut. Artinya sangat banyak. Nah, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Dan kota yang dikasih itu. Kota yang dikasih itu tentu saja Yerusalem ya. Orang-orang kudus dalam konteks ini orang-orang percaya. Umat Israel. Tapi dalam konteks yang lebih besar. Orang-orang kudus ini adalah kita semua orang percaya. Umat pilihan perjanjian baru. Sedangkan kota yang dikasih itu lambang dari Yerusalem itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Tuhan yang marah menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka. Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan api palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tentu saja ini bukan figuratif. Iblis akan. Iblis binatang dan api palsunya itu akan disiksa siang malam dalam lautan api dan belerang. Selama-lamanya. Tentu saja penyiksaan ini secara fisik. Dalam konteks ini. Gok dan Magok mewakili bangsa-bangsa seluruh dunia. Yang menentang Tuhan tapi. Yang kemudian akan dibinasakan oleh api. Yang turun dari langit. Demikian juga iblis dan pengikutnya akan binasa di lautan api selama-lamanya. Yang ini bukan figuratif. Benar-benar binasa selamanya. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau bicara siapakah Gok yang dimaksud ini. Ada banyak tafsir. Selama sejarah itu banyak sekali diusahkan tafsirnya. Yaitu sesuai dengan jaman tokoh jaman itu. Tapi yang pasti lokasinya Magok ini jauh di sebelah utara. Ada yang menafsir di abad keempat. Sebentar ya saya perlindungi warna dulu biar jelas ya. Di abad keempat ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud Gok adalah bangsa Gok. Yaitu Jerman. Yang terkenal dalam sejarah Eropa kan. Oke. Di abad ke-7 yang dimaksud Gok ditafsir sebagai Arab. Di abad ke-13 ditafsir sebagai Mongol. Karena tokohnya jengiskan menguasai seperempat dunia. Rusia, Vietnam, Cina, dan Arab. Luas sekali daerah kekuasanya. Pernah juga ada yang menafsir Gok itu paus katanya. Waduh keterlaluan ya. Dan ada juga yang menafsir itu Turki. Di abad ke-20 banyak sekali tafsir yang kontemporer. Gok ditafsir sebagai Rusia. Dan Magok ditafsir sebagai Moskow. Sepintas memang masuk akal. Tapi itulah namanya tafsir ya. Sesuai dengan zamannya. Nah ini setara. Jadi Israel di sini. Israel kecil sekali setara. Diserang dari Libya. Dari Ethiopia. Dari Persia. Dari mana lagi? Ros. Ros itu Rusia. Persia ini Iran. Ethiopia zaman sekarang adalah Ethiopia dan Sudan. Magok di utara sana. Kemungkinan negara-negara pecahan Uni Soviet sekarang. Yang belakangnya namanya Stan. Ubekistan dan sebagainya. Gomer itu Jerman. Mesec dan Tubal itu ada di sekitar sini. Di bawahnya Laut Hitam. Kemungkinan yang dimaksud adalah Turki. Oke kita lanjutkan. Ini setara. God ini di Jerman. Rusia. Turki. Arab. Israel ada di sini. Kecil sekali. Kemudian ada Sudan dan Ethiopia. Di sini ada Iran. Iran itu Persia. Kemudian ada Irak. Irak. Oke kita lanjutkan dulu. Jadi kalau kita bicara lokasi saat ini. Ada di mana sih yang disebut di Alkitab itu? Nah. Mesec Tubal. Yang ditulis. Dicatat di Kejadian 10 E3. Nama dari cucu Nyanu. Saat ini yang dimaksud adalah daerah Turki. Kalau Gomer. Sama. Cucu Nyanu. Saat ini adalah. Yang dimaksud sebenarnya Jerman. Sedangkan Togarmai yang dimaksud adalah Turki. Nah Magok. Tidak diketahui dengan pasti sebenarnya letaknya. Karena ada banyak kemungkinan. Salah satu kemungkinan adalah negara yang akhirannya namanya ada Astannya. Kasastan. Kyrgyzstan. Uzbekistan. Turmeniskan. Tajikiskan. Dan mungkin Afganistan. Mungkin. Kemudian ada istilah Put. Saat ini yang dimaksud adalah Afrika Utara. Mungkin Libya. Ethiopia. Kalau di Alkitab disebut Kus ya. Itu saat ini yang dimaksud Sudan dan Ethiopia. Sedangkan Persia berganti nama di tahun 1935. Menjadi Iran zaman sekarang. Dan yang dimaksud dengan Ros adalah Rusia. Ya. Oke kita lanjutkan dulu. Ini saudara. Bayangkan Israel yang kecil ini. Dikeroyok dari seluruh penjuru. Dari seluruh penjuru. Menurut nubuatan Yeheskil. Mesek dan Tuba berkoalisi dengan bangsa-bangsa dari segala penjuru. Membentuk koalisi global atau internasional. Dengan tujuh bangsa dari utara, selatan, timur, barat. Ini koalisi yang sangat besar. Koalisi besar ini menyerang umat Allah. Tetapi dikalahkan oleh Tuhan Allah dengan cara yang mengerikan. Dengan gempa bumi dicatat di ayat 19. Pedang seorang akan memakan yang lain. Ayat 21. Sampar dan tumpahan darah. Hujan lebat, rambun, api, dan hujan belerang ke atas tentara koalisi itu. Ayat 22. Jadi musuh umat Allah yang ini dihancurkan oleh Tuhan Allah sendiri. Jadi dalam nubuatan Yeheskil, Gok adalah seorang penguasa yang misterius. Dengan kerajaannya atau tanahnya itu namanya Magok. Dengan sekutunya ia menyerang Israel tapi dikalahkan. Tuhan turun tangan. Tetapi dalam penglihatan Yohanes di pulau Patmos, yang ditulis dalam kitab Wahyu, Gok dan Magok ini adalah nama sekutunya setan atau iblis. Yang kemudian dihancurkan oleh Tuhan. Konteksnya mirip tapi beda. Jadi mengindikasikan, semua ini mengindikasikan adanya perang di akhir jaman. Perang besar di akhir jaman. Mungkin saja nubuatan Gok dan Magok ini adalah soal peperangan akhir jaman. Kenapa? Sebab dalam Yeheskil 38 ad 8 disebutkan waktunya adalah sesudah waktu yang lama sekali. Long time from now. Sudara tentu ingat bahwa ketika Yeheskil menjadi nabi, ia ada di pembuangan. Jadi masih di Babel. Sedangkan nubuatan ini setelah membuat Israel kembali dari Babel nanti. Dan kembali menjadi bangsa Israel. Dan dari situ dihitung waktunya long time from now. Lama sekali setelah itu. Jadi ini cerita perang nanti kemungkinan besar akhir jaman memang. Yeheskil menulis nubuatan ini kan 2.500 tahun yang lalu kalau dihitung dari sekarang. Mungkinkah waktunya sudah sangat dekat hari ini? Bisa saja. Dan peperangan ini digambarkan oleh Yeheskil seperti peperangan terbesar yang terakhir. Seluruh bangsa melawan Israel. Di Wahyu 20 E7-9 digambarkan sekali lagi dengan melibatkan iblis atau setan. Jadi ini perang perang akhir jaman ya. Sudara kita ingat tentu ingat adanya perang Armageddon ya kalau soal akhir jaman. Nah Sudara nanti dengarkan saya pernah korbakan di channelnya GSKI Pantai Indah Kapuk di Youtube ya ada dua kali ibadah yang tentang lembah Armageddon. Karena peperangan itu terjadi bisa secara fisik bisa secara figuratif. Sudara nanti dengarkan dicatat teliti supaya lengkap dan pengertiannya tidak salah ya. oke kita lanjutkan. Ya Sudara ingat ya berapa sesi yang lalu saya singgung soal proses menafsir atau hermenetik ya. Yang pertama kita harus kalau membaca teks Alkitab itu kita harus mengerti teks Alkitab itu dalam arti literal atau harafiahnya. Terlebih dahulu jadi melalui studi kata analisa bahasa linguistik arkeologi dan sebagainya. Contohnya tadi itu Magok itu ada di mana ya kita coba pelajari fisiknya dulu arti literalnya arti harafiahnya dulu. Nah begitu setelah mengerti bahasanya secara literal barulah kita lanjutkan dengan yang kedua langkah kedua diperiksa konteksnya apakah harafiah atau figuratif yang dimaksud apakah yang tersurat atau yang tersirat ada ya kan bisa juga dua-duanya ada bisa ya nah dan yang terpenting dari semuanya itu harus diletakkan dalam kerangka besar kebenaran Alkitab yang utuh jangan hanya potongan konteks saja ya ini penting sekali saudara ya jadi begini langkah pertama teks asli secara harafiah langkah kedua periksa konteksnya harafiah atau figuratif dan yang ketiga tentu saja makna rohaninya apa dan aplikasinya dalam hidup kita apa jadi gitu dampaknya atau implikasinya dalam hidup kita itu apa gitu ya oke kita lanjutkan ya jadi kesimpulannya apa Gok dari Tanah Magok ini menurut JSQ fasal 38 dan 39 sebenarnya bisa baca sendiri lengkapnya Gok adalah seorang raja yang berkoalisi dengan banyak bangsa untuk menyerang Israel di akhir jaman itu maksudnya secara literal harafiah Magok adalah sebuah wilayah di utara Israel tetapi letak tepatnya tidak diketahui dengan pasti Alkitab tidak memberikan lokasi geografis yang jelas beberapa tafsir menyatakan bahwa Magok mungkin saja menunjuk wilayah di sekitar Rusia atau Asia Tengah karena di utaranya Israel kan nah di Wahyu 20 ayat 8 Gok Magok disebut lagi tapi kali ini dipakai sebagai lambang ingat lambang dari bangsa-bangsa yang berkoalisi besar tadi itu yang dikumpulkan oleh iblis atau setan untuk menyerang umat Allah pada akhir jaman jadi jika ini ditafsirkan secara harafiah maka akan terjadi peperangan terakhir di akhir jaman secara fisik perang beneran besar-besaran tetapi kalau makna rohaninya Gog dan Magok melambangkan kekuatan jahat yang menentang Tuhan Allah dan umatnya itu arti rohaninya begitu ya saudara ya ya Rabu depan kita akan melanjutkan ke sesi 8 tentang adanya perjanjian yang baru akan dinubatkan oleh Yahis Gil juga oke ya baik baik Bapak Ibu saudara sekalian ini sangat menarik bahwa Yahis Gil menurut menulis nubuatan Gog Magok ini bisa menunjuk kepada perang akhir jaman baik secara fisik maupun secara rohani secara fisik mungkin tidak kerusakannya akan parah tapi tidak menentukan hidup kekal atau hidup atau mati itu hanya mati fisik tapi ada yang jauh lebih penting makna rohaninya kalau di kitab wahyu kan dikatakan Gog dan Magog ini berkoalisi dengan setan dengan bangsa-bangsa seluruh dunia dan yang mengumpulkannya adalah iblis atau setan ini tentu saja ada harafianya juga iblis campur tangan tapi bukan perang secara fisik tapi perang secara rohani peperangan rohani yang sebenarnya itu ini pihak kegelapan atau pihak setan melawan pihak Tuhan makanya sebagai umat Tuhan kita sering mendapatkan serangan dari kegelapan dan antek-anteknya nah itu ya jadi kalau membaca teks secara harafi harus mengerti tapi yang lebih penting lagi adalah makna rohaninya dan apa dampaknya dalam hidup kita begitu ya kiranya ini memberkati kita semua jadi kalau selama ini banyak pertanyaan banyak sekali dibuat filmnya semua membingungkan malam ini saya berharap semuanya menjadi sangat jelas kalau itu terjadi secara fisik bisa saja tapi yang lebih penting adalah makna rohaninya bahwa kita adalah umat pilihan yang akan diserang oleh kegelapan tapi kita tidak akan kalah sebuah rohanlah yang mati yang ada dalam diri kita amin amin kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab ya saudara yang pertama bertanya Ibu Mariana silahkan nama-nama ini Pak keturunan ya kalau di kejadian itu kan nama orang ya tapi kalau J.J.J. Heskir kata Bapak itu bukan nama orang itu nama tempat nama lokasi kalau gok nama orang magok nama lokasi kalau kubal sama mesek Pak itu nama lokasi dan sekaligus sekaligus orangnya Bangsanya ya oke kata kalian itu nama lokasi ya Pak kan terus Bapak bilang gak ada hubungannya dengan cucu Nuh nah saya mau nanya di Alkitab kan nama itu selalu ada maknanya ya Pak ya nah ini kalau itu dikasih nama tempat itu kenapa Pak apa itu mewakili sifat ya Pak sebenarnya bukan gak ada hubungan Bu nama-nama itu berasal dari cucunya Nuh kan nah kemungkinan memang ada keturunan cucunya Nuh itu ke arah sana kemungkinan nah ya tapi saya pikir apa itu ya ya kemungkinan ada Bu cuma kita tidak bisa pastikan oh ya jadi jadi mungkin keturunan ya Pak ya mungkin ya oh ya 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 itu aja dulu Pak oh itu saja oke Tuhan Bukati terima kasih ya Pak baik berikutnya Pak Pak Yaman silahkan Pak Shalom Pak selamat malam Shalom selamat malam memang udah juga pernah kita dengar bahwa apabila perang dan maguk menyerang maka kiamatlah dunia katanya ya jadi kita pada saat itu berpikir secara fisik Pak ya ya atau bahwa iblis akan menyerang orang-orang beriman atau berpercaya betul jadi maksud saya Pak apakah mungkin ini dua-dua berjalan simultan begitu makasih Pak mungkin saja Pak jadi sering seringkali terjadi di Alkitab nubuatan itu berlaku di hari itu tapi di masa depan ada yang lebih besar mungkin saja Pak bermakna ganda bisa bisa terjadi jadi bisa dua-duanya begitu ya jadi sebetulnya Israel sudah tahu Pak ya bahwa kalau ini misalnya terjadi gelap udah siap-siap lah ya betul apalagi mereka tidak pakai perjanjian baru Pak mereka hanya pakai perjanjian lama kan jadi mereka benar-benar bersiap-siap secara fisik Pak begitu ya oke Tuan Bekati berikutnya Bu Esther Linda malam Pak Pak ini kan kita bicara yes-heal ya Pak ya belum habis nih ya kitab yes-heal belum lama yang saya dengar minggu yang lalu Tuhan Allah itu memarah memakai yes-heal dia memanggil hai anak manusia gitu ya Pak ya untuk memberitahukan bangsa Israel ini akan seperti ini seperti ini gitu ya contohnya betul tapi sekarang di saat dia lagi diserang nih Pak sama bangsa lain waktu itu kan Tuhan Allah sendiri yang mengirim musuh untuk memerangi bangsa Israel ya Pak ya tapi sekarang dia sendiri yang memegang bangsa Israel dia tidak senang bangsa Israel itu dijajah gitu ya Pak ya sampai dia sendiri yang turun tangan nah itu saya pengen tanya Pak itu jeda waktunya berapa lama Pak kan masih di Israel tuh Pak berarti saat itu bangsa Israel udah bertobat dong oke mengerti pertanyaannya mengerti jadi begini Yeskil ini kan pelayanannya di pembuangan ketika Israel dibuang kan Yehuda dibuang ke Babel nah lalu Yeskil penubuat di perintah Tuhan untuk penubuat nanti waktunya lama setelah ini setelah ini jadi setelah bangsa Israel kembali ke Jerusalem menjadi bangsa yang utuh lagi jauh setelah itu akan ada peperangan ini makanya artinya ini mungkin peperangan akhir jaman gitu jadi peperangannya bukan yang saat itu juga Pak Israel itu dibela bukan disitu bukan ini nubuatan nubuatan nanti oh nubuatan nanti iya Pak saya mau nanya Pak artinya walaupun sebenci-bencinya Tuhan Allah itu masih tetap mengasih Israel dong ya Pak ya begini ini harus dimengerti dengan benar nih Israel yang melawan Tuhan binasawo ini kan generasi dari generasi lalu Tuhan pulihkan kan nah pemulihannya itu nanti Rabu depan ini ada namanya perjanjian baru Israel dipulihkan balik lagi ke tanahnya dan menjadi umat Tuhan makanya Tuhan bela kalau yang dulu gak dibela karena memberontak sama Tuhan ya gak dibela dihukum oh saya ngerti bukan berarti begini karena Tuhan sayang maka Israel dosa pun gak apa-apa bukan begitu artinya itu nubuatan yang akan datang dia membela Israel ya Pak yaudah Pak itu aja Pak saya mau tanya makasih Pak oke berikutnya siapa ya Tuhan Bukati Pak Mulyono silahkan Pak malam selamat malam Pak Teruskan tadi yang pembicaraan dengan Pulinda itu berarti Israel itu termasuk kita kita ini sekarang ya Pak termasuk apa kita kita ini sekarang yang percaya sama Tuhan maksudnya itu juga secara rohani ya kita disebut umat pilihan Pak kalau umat pilihan berjanjian lama Israel umat pilihan berjanjian baru kita berarti di zaman sekarang itu kan termasuk kita kita ini kan umat Israel secara rohani kan artinya kalau diterapkan kepada kita semua itu harus rohani bukan fisik oke terus ini Pak kalau terhadap Israel bisa jadi secara fisik bisa oke kalau rohaninya tidak oke terus ini Pak pertanyaan saya tadi Pak tadi kan Bapak nyebutkan sampai di Wahyu juga kan Pak ya di Wahyu 20 ayat 8 tadi kan cerita empat penjuru itu gog dan makgok gitu kan betul nah di ayat 7 nya itu kan diberitahu dan setelah masa seribu tahun itu berakhir Iblis akan dilempar dari penjara terus masuk ke ayat 8 kan gitu Pak ya nah yang saya tanyakan adalah sekarang itu di masa yang mana Pak sekarang apa sekarang di masa terakhir Pak sekarang di masa terakhir bukan seribu tahun ini maksudnya iya iya tapi berakhir itu kan berakhirnya itu kan kita gak tau juga Pak batasnya itu sekarang bisa Tuhan Yesus bisa datang gak malam ini bisa nah iya itu makanya kita ada di terakhir sekali nih gitu bukan nanti ribuan tahun lagi bukan ya jadi kan gak bisa di ayat 7 ini kan Pak yang masa seribu tahun itu sekarang apa enggak seribu tahun itu sekarang seribu tahun itu sekarang yaudah cuma itu aja Pak oh itu aja oke ya terima kasih Pak terima kasih Rebecca silahkan Pak saya mau tanya kalau kalau misalnya sudah kiamat habis itu kita kita masih kayak berusaha untuk jadi suci begitu kita bakal masuk neraka gak loh yang dimaksud kiamat apa nih maksudnya kayak Tuhan Yesus datang oke kalau Tuhan Yesus datang yang terjadi kamu tau gak kalau Tuhan Yesus datang yang terjadi apa kan Tuhan datang di awan-awan orang benar diangkat kan yang mati dibangkitkan dikasih tubuh diangkat ke awan-awan terus dibawa ke surga terus langit dan bumi jadi lautan api yang jahat diberi tubuh dibangkitkan tapi selamanya dibakar di api sama dengan setan dan roro jahat nah terus pertanyaan kamu apa kalau kita kan kalau yang dibangkitkan ke sana itu kan orang suci iya kan iya tapi kalau masih berusaha berusaha yang mana kayak kita masih ada dosa tapi kita masih mau kayak potong-potong kita berdosa oh kan yang menjadi hakimnya kan Tuhan kan Tuhan tau kamu mencapai kesucian 90% misalnya ya gak mungkin dinasa dong kan Tuhan punya kebijaksanaan ya nah tapi jangan berharap gak apa-apa lah kalau gitu gak usah hidup suci lah kayak begitu gak selamat jadinya kita berusaha melakukan apa saja yang bisa kita lakukan itu itu penting sampai disitu setelah itu kita berserah sama Tuhan jangan takut itu ya pak habis itu kalau misalnya kan kita kan buat lulusan pak pak ya terus terus kita kita kan minta maaf jadi nanti pas penghakiman Tuhan gak bakal tuntut sama kita kan Tuhan sudah lupain iya betul 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 terus pertanyaan kamu kita sudah bertobat ya sudah masa Tuhan tanya lagi dulu kamu salah kan enggak lah sudah bertobat ya sudah habis itu abu itu suci enggak lah apa abu kan gak percayaan orang katolik abu itu suci jadi ditaruh di dahi oh enggak abu mah abu biasa gak ada yang suci di dunia ini abu-abu biasa yang penting hidup hidup kita hidup kita suci atau tidak gitu sesuai kehendak Tuhan atau tidak itu yang paling penting ya kamu jangan pernah nonton film lalu percaya itu film salah semua itu oleh behind itu salah itu seolah-olah Tuhan Sius datang terus manusia masih bisa berusaha hidup suci lagi di bumi gak ada Tuhan Sius datang langit dan bumi jadi lautan api ya gitu habis itu lautan api akhir saya pak oke gimana gimana cara cara kita kalau kita marah itu kita bisa maksudnya gimana cara sabar gimana cara gak marah oke yang pertama kamu jangan salah mengerti marah itu belum tentu dosa kalau kita melihat ketidakadilan lalu kita diam saja itu dosa malah kalau kita melihat ketidakadilan kita melihat kejahatan kita mestinya kita marah untuk melindungi yang lemah kalau kita diam saja kita justru berdosa jadi bukan soal marah atau tidak marah untuk apa diam untuk apa harus sesuai kehendak Tuhan bagaimana supaya aku gak marah berdosa ya jangan marah yang yang untuk diri sendiri kalau marah itu untuk kemuliaan Tuhan untuk keadilan untuk mendidik orang begitu bukan marah karena sayangnya yang marah gitu gak boleh gitu jadi marah gak salah tergantung marahnya marah apa dulu kalau kamu suatu hari punya anak kecil gitu lalu anaknya malas apa sebagai orang tua kita biarin gak apa-apalah aku mengasih dia gak boleh dimarahin apa gitu kan harusnya kita marah ini ya gak boleh malas harus belajar marah itu dalam kasus tertentu malah harus kalau gak marah malah dosa mengerti gak cara untuk supaya kita gak marah maksudnya kita maksudnya kalau misalnya saya punya sepupu saya memang punya sepupu habis itu sepupu saya ini bandel sekali habis itu saya mau kayak kasih nangis sama dia supaya dia tahu dia punya sepa rasa gitu oh ya jangan kasih nangis dong ditegur ditegur dimarahin boleh kamu gak boleh begitu dinasihati bukan dihukum ya beda ya kalau dihukum itu dipukulin gitu gak boleh kalau dipukulin harus ditegur dinasihati gitu kalau itu harus kecuali memang dia tidak mau ditegur tidak mau dikasih ya sudah yang penting kita sudah lakukan bagian kita ya oke ya terima kasih ya Tuhan Bukati Rebecca ini luar biasa emang berikutnya tadi Pak Pak Yaman sudah ya tadi ya Pak Konstanara silakan Pak Wiknyo maaf Pak tidak bisa buka kamera gak apa-apa Pak Pak Wiknyo tadi kan di kesimpulannya menyampaikan bahwa yang yang terpenting bagi kita sekarang adalah makna rohani Pak ya dimana rohani tadi Pak Wiknyo menyampaikan bahwa kuasa GG8 pasti menyerang kita atau orang percaya begitu Pak ya kalau di pengertian secara harafiannya tadi bahwa Tuhan akan membelah umat Allah dengan segala macam penyakit itu begitu ya kalau di zaman kita sekarang Allah kalau membelah kita secara rohani tadi apakah itu dengan dengan kitanya yang menuruti kehendak Allah atau Allahnya yang membelah kita Pak secara secara sepihak Allah begitu atau kitanya manusia yang mau mengisi pikiran kita dengan kebenaran dengan hidup suci hidup dalam kekudusan dan bagiannya yang berkenan kepada Allah itu Pak dua-duanya kita diberi roh kudus yang akan memimpin kita masalahnya kita mau gak dipimpin kan banyak orang bandel gak mau dipimpin jadi harus dua-duanya anugerah Tuhan diberikan tapi manusianya harus mau memberi diri bertobat nurut taat begitu artinya disini membutuhkan respon kita juga ya Pak pasti seperti seperti roh KG8 itu yang yang menyerang kita kan kalau kita baca di di tulisan Rasul Paulus kan kita bukan melawan darah dan daging ya Pak melawan roh-roh melawan artinya bisa jadi juga roh KG8 itu bukan secara fisik tetapi secara bagaimana mempengaruhi pula berpikir dengan hal-hal mungkin keindahan dunia hedonisme materialisme dan lain sebagainya itu Pak ya bisa juga secara fisik bisa juga tidak ya tapi tapi yang lebih dominan berangkali itu secara bukan secara fisiknya ya Pak ya betul pikiran yang tinggi justru lewat pikiran ya betul Pak jadi memang yang kita harus antisipasi itu sebenarnya lebih kepada seperti yang dikatakan bahwa pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah itu mungkin ya Pak ya ya di Yeskil fasal 39 ayat 29 disitu dikatakan demikian aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel demikianlah firman Tuhan Allah aku akan mencurahkan rohku ke atas Israel hari ini Tuhan sudah mencurahkan rohnya atas kita kita semua punya roh kudus oh itu lebih hebat lagi itu luar biasa gitu dan tergantung kitanya ya Pak tapi setelah itu kan jelas kita harus hidup menurut roh kuduslah kamu sebab aku kudus ya betul Pak nah sekarang kan kalau kita istilahnya kita ngobrol cerita itu orang kan lebih 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 cenderung itu berbicara secara fisiknya dan menafsirkan seperti yang oh ini Rusia dan melupakan itu yang secara secara bukan fisiknya itu Pak padahal itu yang lebih bahaya itu fisiknya penyesatan pikiran itu Pak betul jadi banyak orang mainnya di fisik kenapa? karena kalau fisik dibuat sensasi bisa difilmkan dibuat viral bahaya ini mau perang dunia dan sebagainya gitu loh padahal kita gak boleh memanfaatkan itu yang cerita Gok dan Magong itu kan sudah sering itu dihutbakan orang Pak jadi seribu tahun itu dihasilkan secara fisik nanti bukan hari ini katanya nanti jadi kita seolah-olah masih dalam dalam bagaimana ya dalam dalam ketidak menghadapi bahaya sehingga kita tidak pernah mempersiapkan dirinya karena seribu tahunnya nanti bukan ini Pak Wikno tadi bilangkan ini sekarang kita ini mestinya kan kita harus mempersiapkan diri ya Pak kita harus berjaga-jaga setiap berjaga-jaga ya betul ya ya oke Pak Wikno terima kasih berkati berikutnya Pak Martin silahkan Pak selamat malam Pak Wikno selamat malam juga untuk semuanya saya baru pertama kali ikut online-nya oh pertama ya Pak silahkan Pak tapi ya dari beberapa tahun yang lalu saya mengikutinya ya yang tidak online-nya yang offline baik ya ya saya yang waktu itu minta apa ya minta ingin bertanya sama Pak Wikno Pak Wikno sudah jawab saya oh ya oke Pak pertanyaannya malam ini juga sebenarnya pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak sebenarnya dari pertanyaannya Pak Konstantara tadi oh oke yang ingin saya kelihatan disini tadi kan Bapak menjelaskan ada yang secara literal secara harfiah tapi juga langsung dihubungkan dengan secara rohaninya ya mungkinkah gambaran secara nyata itu sebenarnya menggambarkan dunia roh itu sebenarnya oh baik mungkin saja Pak mungkin saja mungkin saja makanya tadi saya berkata bahwa mungkin gak peperangan itu terjadi secara fisik mungkin saja tapi dibalik itu ada rohaninya yang pasti benar juga gitu ya jadi keselamatan kan gak hanya keselamatan fisik Pak keselamatan keselamatan kekal gitu ya kemudian kalau kita tahu sekarang ini kan lawannya kita itu kan kita keinginan daging kita ada langsung juga dari iblis tapi juga sistem dunia ya tadi dari penjelasan itu kan bukankah iblis itu sedang membangun sistem nilai kerajaan ke-8 itu melalui orang-orang yang kepercayaannya dia betul bangsa-bangsa yang melawan pendatua betul betul iblis memakai segala cara iya dan kenyataannya sekarang itu kan orang-orang yang tidak percaya Yesus itu kan ya sadar atau tidak sadarikan menyerang kita semua betul dengan sistem nilai yang sudah dilangun betul kalau kita teliti ya kenapa kita yang diserang kok sesama gak ada yang diserang gitu nah itu kita mesti tahu bahwa ini yang benar makanya diserang dari segala penjuru nah saya pikir begini pak kalau seperti itu waktu saya belum percaya Yesus sepertinya hidup saya aman-aman saja tapi setelah saya percaya Yesus dan mulai hidup dengan dengan caranya dia itu serangan itu dari mana-mana betul kira-kira begitu ya pak betul memang begitu pak yang terutama bahaya itu gini ketika seseorang baru bertobat serangan datang wah itu supaya gak jadi bertobat itu bahaya itu nah makanya kalau kita mengerti dan Iblis mau supaya kita terus tidak bertobat ya iya nah itu bahaya itu makanya kalau kita mengerti ya pak kita makin kuat imannya ini memang benar karena diserang dari segala sisi memang begitu tekniknya Iblis iya oke saya kira itu saja pak terima kasih Tuhan berkati Pak Maten Ibu Meme Shalom Pak Wino Shalom maaf pak terborokan gak apa-apa saya mau tanya ini pak membuatkan ESPN ya pak ya kan membuatkan ESPN itu kan pak menyatakan bahwa Bok akan menyerang tanah yang penduduknya telah dibawa pulang dan dikumpulkan daripada salangan bangsa-bangsa mereka yang pulang ke sana itu hidup dengan aman mempunyai kecayaan dan tinggal di pertempatan yang tidak mempunyai tembok palang dan pintu gerbang nah itu saya rasa itu tertulis di YKL38 ayat 8 sampai 10 eh sampai 12 ya pak nah pertanyaan saya gini pak kita belajar bahwa Gok dari Magok akan menyerang tanah umat Tuhan yang berharga lalu membaksikan kemarahan Tuhan maksud itu apakah tanah itu ya pak tanah itu adalah Jerusalem oh ya Israel Jerusalem kan setelah dibuang ke Babel suatu hari kembali kan membangun kembali Jerusalem nah pada hari itu semuanya akan baik-baik saja gitu seolah-olah gak ada temboknya gak apa-apa gitu tadi nah tiba-tiba ada serangan itu tadi Gok dan koalisinya seluruh dunia tapi itu terjadinya nanti jauh setelah jaman itu banyak orang menafsirkan itu akhir jaman iya banyak banyak juga para pendeta itu menafsirkan akhir jaman ya memang akhir jaman tapi akhir jaman yang bagaimana nah itu gini pak yang satu lagi boleh pak ya boleh boleh yang ayat 10 ini pak ya nah beginilah firman Tuhan itu maksud saya ya 38 ayat 10 ya pak ya beginilah firman Tuhan Allah pada hari itu simbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat nah kadang-kadang pak kita ini maaf kata lah ya pak ya kita simbul ada niat jahat gitu dalam hati tapi kita gak melakukannya gimana itu ya pak loh sebentar mesti dibaca konteksnya ayat 9 nya engkau muncul seperti angin badai engkau disitu siapa engkau disitu siapa ayat 4 nya aku akan menarik engkau nah engkau disitu siapa ayat 3 nya dibaca dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah lihat aku akan menjadi lawanmu mu nya disitu siapa itu lanjutannya hai gok raja agung negeri mesek dan tubal jadi engkau disitu itu adalah raja agung mesek dan tubal tadi yang sisi jahatnya makanya ayat 10 nya berkata begitu beginilah firman Tuhan Allah pada hari itu timbulah niat dalam hatimu dan kau membuat rancangan jahat memang orang jahat bukan Tuhan yang membuat jahat bukan gitu tapi kalau itu tipul dalam diri kita sendiri gimana pak loh itu cerita lain kalau kita kan cerita lain ini yang dimaksud ayat ini kan sedang menunjuk kepada pihak kegelapan itu musuh umat Allah kalau contoh ya pak secara pribadi kita kita itu ada niat jahat tapi gak mau melakukannya gimana pak kalau kita ada niat jahat sebentar langsung dihapus saja takut akan Tuhan gak mungkin kita punya niat jahat kalau cuma terlintas sebentar cepat-cepat dihapus oh iya gitu tapi gak gak senang loh pak masih belajar iya iya gak apa-apa belajar terus iya pak makasih pak oke berikutnya ibu Mary ya ibu Mary selamat malam pak selamat malam silahkan bu pak mohon izin of camp pak ya gak apa-apa orang tadi waktu saat pengangkatan nih pak kan ada yang ditinggal ada yang diangkat kalau yang non-Kristen tapi baik hati itu gimana pak non-Kristen pak gak percaya oke ingat yang jadi hakimnya adalah Tuhan Yesus jadi Tuhan Yesus punya sistem peradilan yang sangat adil nah kalau kalau ibu bilang yang baik bagaimana itu baik menurut siapa kan baik menurut kita baik menurut umum Tuhan lihat hati langsung bu jadi kita gak bisa menghakimi karena itu urusannya Tuhan nanti tapi Tuhan kasih tau begini kalau orang jahat pasti binasa orang menolak Tuhan Yesus pasti binasa juga nah dia itu menolak atau tidak tau itu kan beda ya kalau orang memusuhi umat Tuhan itu pasti binasa bu ada gak orang baik memusuhi umat Tuhan ada gak gak ada gak ada cuman di agama lain sih ada Pak yang baik ya 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 tapi baiknya itu karena apa Tuhan tahu di si hatinya nah makanya kita gak masuk kerana itu karena itu biar Tuhan saja tapi yang kita masuk adalah yang pasti-pasti saja menolak Tuhan memusuhi umat Tuhan binasa percaya Tuhan tapi cuma di mulut binasa soalnya yang ditulis di Alkitab kan yang dianggap itu yang orang-orang kudus Pak kalau yang bukan Kristen ya susah dikatakan orang kudus Pak gimana caranya nanti Ibu baca Roma fasal 2 nanti dibaca sendiri ya siapa oke lalu yang kedua Pak ya secara kalau secara harafiah ya Pak Gok dan perang Gok dan Magok tadi kan ada dua tafsiran harafiah dan rohani kalau yang secara harafiah itu dikatakan bahwa Israel itu bertobat sehingga Tuhan bela turun api berarti Israel bertobat ini dalam arti menerima Yesus sebagai misi ya siapa bukan ini kan zamannya Yeskil zamannya Yeskil kan belum ada belum Yesus belum inkarnasi ya kalau perang Magok Magok kan nanti dia menubutkan tentang masa yang akan datang Pak betul menubutkan yang masa yang akan datang jadi mungkin nanti kan kita bisa mengalami perang Magok mungkin Pak ya mungkin saja tapi kalau saya tapi kalau saya lebih cenderung rohani Bu peperangan terjadi sekarang juga nih dinasa atau selamat kita itu kegelapan dan pihak kita nggak usah nunggu gini banyak orang nanti 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 terus sampai kita mati nggak terjadi nggak mau persiapkan diri peperangan rohani yang sebenarnya berarti dengan demikian tafsiran harafiah ini bisa disingkirkan ya Pak ya boleh dikatakan disingkirkan atau disimpan saja Bu nanti kalau terjadi oh iya fisiknya juga terjadi gitu tapi yang jauh lebih penting adalah makna rohaninya ya kalau misalkan saya mikir kalau Tuhan bela itu berarti kan dia bertobat berarti kan dia kalau ukuran bertobat berarti dia menerima Yesus sebagai misi ibu baca Roma fasal 2 dulu baru nanti tanya lagi oke siap kalau ibu baca itu ibu mengerti siap Pak ya oke terima kasih berikutnya Pak Gius Tiawan silahkan Pak Pak Gius Tiawan Pak Gius Tiawan Pak Fiknya mau bertanya ya ya ketika umumannya ya saat ini apa kiamat ya Pak ya keparangan terjadi dimana-mana kelaparan kesesakan kita itu sebagai anak-anak Tuhan orang Kristen itu ya kan anti-Krist itu kan meminasakan kita ya orang Kristen nah kita harus bagaimana gitu Pak dalam keadaan begini kita sebagai orang Kristen apakah harus pasrah menyerah terhadap mereka mati syahid atau gimana Pak kita harus tetap dengan iman kita sambil kita jadi berkat sambil kita menyelamatkan banyak jiwa itu makanya kita kerja keras Pak kita kerja keras kita tolong banyak orang akan mengenal kasihnya Tuhan Yesus itu yang bisa kita lakukan nah kalau umumannya tidak ada waktu untuk itu Pak gimana Pak maksudnya gak ada waktu bagaimana ya Pak selama kita masih hidup selalu ada waktu iya jadi saatnya waktunya itu sangat sampit sekali Pak ya untuk berbuat hal itu kan sampai gak bisa ya karena anti-Krist terus menyerang kita gitu Pak ya ya faktanya sekarang masih bisa kan Pak kita gak usah berandai-andai seperti itu faktanya hari ini kita bisa kerja kita bisa nolong orang kita bisa kotbah kita bisa apa saja ya kan silahkan gak ada oke terakhir Pak Andi Pak Andi So silahkan Pak selamat malam selamat malam suaranya kencangan dikit Pak kecil sekali halo tes halo tes siapa ya ini terkait pertanyaan saya dua minggu lalu Pak Wicekan ada hutang jawaban apa ini apa itu saya mau nanya tapi pertanding oh ya silahkan ya ini sih terkait dengan masalah mesiat Pak mesiat itu kan dibuatkan adalah mesiat siapa ya saya gak dengar suaranya bagaimana ini terkait terkait dengan mesiat Pak mesiat itu kan dibuatkan adalah Tuhan Yesus siapa mesiat mesiat oke ya mesiat kan Tuhan Yesus siapa ya ya nah itu sebenarnya sih buat saya ini saya tahu tidak mengapa iman gak tahu juga tidak mengurangi iman saya cuma penasaran aja sih Pak apakah Tuhan Yesus itu sebenarnya terkait dengan praksesan si Pak apakah Yesus itu sebenarnya memang sudah ada sebelumnya Pak gitu sebelum dia menjadi manusia itu aja si Pak pertanyaan saya oh Tuhan Yesus kan bersama Bapak putra tunggal Bapak kan kan dijelaskan bahwa karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kan Bapak punya anak yang tunggal diberikan kepada dunia sehingga supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berolah hidup yang kekal kan sederhana aja itu kenapa Pak Andi nanya begitu ya karena ada beberapa penafsiran Pak ada yang bilang kalau masa praksesan ini kan banyak jadi perkebatan jadi cuma penasaran aja sih kalau oh oke enggak sih intinya saya makin percaya gitu ya enggak sih kalau Alkitab berkata Adam pertama berasal dari debu tanah Adam kedua berasal dari surga itu jelas sekarang begini enggak usah jauh-jauh di kitab Masmur ya di di apa namanya perkataan Tuhan Yesus sendiri aja ngapain jauh-jauh di perjanjian baru saja satu saja ya coba dibaca ini 1 Korintus 15 ayat 47 saya bacakan ya manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat just money manusia kedua berasal dari surga sudah itu saja ya 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 sudah saya sudah berikan ayatnya cukup oke ibu Erika ya selamat malam mbak Tanto shalom shalom tadi saya mendengar tadi yang menanyakan kalau orang berbuat baik bagaimana saya diingatkan itu ada Yohanes 3 ayat 16 itu penyataan Yesus jelas ya itu dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa mainkan berolah hidup yang kekal nah itu kan sudah mengatakan bahwa berarti yang tidak percaya tidak akan menghadapi hidup kekal walaupun dia berbuat baik karena tadi dikatakan bahwa berbuat baik itu kan penampilannya tapi motivasi di hati kan tidak seorang pun tahu dan saya juga pernah mendapat pengakuan dari seorang yang ya dia punya usaha untuk melancarkan usahanya dia akan mengikut agama apa saja yang ada disitu dan dia berbuat baik memberi sumbangan sana sini tapi bukan karena Yesus dia lakukan itu jadi saya kira makanya saya berkata ayat ini ayat ini menjadi dasar yang jelas bahwa itulah di luar Yesus jadi apapun yang dilakukan tetap tidak bisa standarnya seperti yang Yesus berikan begitu tidak bisa begitu itu satu ayat saja soalnya harus lengkap satu alkitab ayat itu turun ketika Tuhan Yesus sudah ada sebelumnya kalau sebelumnya masa orang disalahkan gara-gara tidak percaya Tuhan Yesus padahal Tuhan Yesus belum ada saya konteksnya untuk zaman sekarang yang saya temukan seperti tadi yang ada yang menanyakan tadi karena masih seringkali saya menemukan bahwa orang Kristen juga semua agama sama saja oh yang iya dong itu ada yang mengatakan begitu Pak saya ketemu ya makanya dari ayat ini saya ingin menegaskan bahwa itu sudah satu kali itu yang dikatakan Yesus itu sudah balung nanti ada penjelasan lainnya tentu saja mengatakan zaman setelah Yesus ke depan seperti sampai zaman sekarang clear Pak clear Bu terima kasih Tuhan berkati kelihatannya sudah semua ya yang bertanya baik Bapak Ibu malam ini sudah selesai ya sebentar lagi saya rekaman sendiri nih lupa tadi ngerekamnya oke yuk kita tundukkan kepala mari kita berdoa Bapak kami yang di surga terima kasih untuk malam hari ini kami semua diberkati oleh firman kebenaran terima kasih kiranya engkau pakai terus gerejamu di tempat ini untuk mengabarkan kebenaran bahkan sampai ke ujung bumi terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu juga biarlah engkau juga berkati mereka dan seluruh keluarga juga seluruh umatmu dimanapun berada biarlah malam ini kami diingatkan bahwa ada kuasa kegelapan yang tidak suka kepada umat pilihan kami sangat mengucap syukur kalau kami boleh memiliki Tuhan seperti engkau terima kasih Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton